Hai ye kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami akan ke gua jomblang atau luang luang jomblang di ponosari gunung gendul ini jadi kami parkir disitu menuju ke sini itu tadi lewat desa-desa ini titik ketemunya jadi teman-teman ini kami mau persiapan persiapannya ini nanti pakai sepatu boot sama helm dan disuruh pakai baju nyaman gelap karena siap berkotor-kotor ya Oke ranggi kita mau kemana ya setelah pakai sepatu boot kami berjalan menuju Goa Pak ini apa ini Pak ini penginapan ya enggak bukan lah Oh alalah kayak vila Pak kenapa enggak di itu aja sewa-sewain Pak bagus loh desainnya desainnya kayak itu vila cottage gitu di rehat sopir-sopir gitu kalau ngantar kesini Oh ala tamu-tamu untuk tamu juga Oh gitu sebelum pandemi sehari bisa berapa orang Pak Oh gitu ini kita berjalan kira-kira berapa meter Pak setelah itu 100 meter Oh jadi kita berjalan kira-kira 100 meter ke goa nih turis asin sudah mulai masih belum ya ada 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 belum 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 banyak banyak itu pendoboh ada gambelannya juga ya Pak Oh anu ya buat turis asing sekalian mengenalkan budaya Jawa nih siami jalan ke luang jemblang ya Pak Yananya uang jemblang nih titik kami menggunakan perawatan safety Wuhuhuhuhu Анny vielä wuhuhuhin goa-nya lebar sekali Wow keren banget Nih Ini guanya Nanti kami akan Turun ke bawah Gua jumlah Ini kami pakai Pelatan safety Ini kami Pakai alat Jadi nanti Kita akan Meluncur Meluncur berapa meter 60 meter Ke bawah Meluncur ke bawah Terus nanti kembalinya kita naik Pakai apa Pak Ditarik naik Oh ditarik naik Nih Terus goa jomblang ini apa sih Pak Sebetulnya Awalnya Awalnya Ditemukan atau apa gitu Goa jomblang ini sebenarnya awalnya Terbentuknya Dari Terkikis oleh aliran Sungai Purba Tapi sudah ribuan tahun yang lalu Dan ditetapkan sebagai Bua konservasi Mulai Sekitar tahun 90-an Kalau dibuka untuk Wisata alam seperti ini Mulai 2010 Jadi Biasanya yang aktivitas masuk Bua kayak gini nih Hanya yang ada Berkepentingan dengan Tentang penelitian Konservasi Seperti itu Dan pusat pendidikan Caving di Indonesia Ya ini Goa jomblang Pusat pendidikan Caving di Indonesia Ya ini teman-teman Jadi Goa jomblang ini Oh ya ya Seru kan Ya Ikuti ya Perjalanan kami Turun ke bawah Aktivitas kita Hari ini akan Masuk Bua jomblang Bua jomblang itu Sebenarnya Bua vertikal Dengan kedalaman 60 meter Nah disini Nanti sistemnya Kita akan Sistem katrol Jadi Tidak perlu Melakukan Single rope teknik Karena untuk Menguasai Teknik single rope itu Sudah belajar lama ya Dan kita akan Sistem katrol Jadi akan Diturunkan Tandem Dua orang Sekaligus Turun bareng Disini sudah Terpasang Dua tali Nah Itu Yang akan Kita gunakan Untuk menurun Negoanya Untuk Safety tali Disini Satu tali itu Mampu mengangkat Beban 1,5 ton Jadi sudah Dipastikan aman Safety talinya Perlengkapan Yang lain Kita menggunakan Full body Harness Itu intinya Hanya untuk Duduk aja Jadi tidak perlu Melakukan fisik Apapun Duduk Sambil Posisi tergantung Di depan situ Lalu diturunkan Dan proses turun Goa nanti Bisa dokumentasi Sendiri Misalkan mau Pengen video Atau foto Bisa Setelah Sampai di dasar Aktivitas Akan kita lanjut Untuk eksplor Menuju Goa yang satu Yang ada Sinarnya Masuk Itu Namanya Goa Gerubuk Nah titik Goa Gerubuk Sebenarnya Titik Goa Gerubuk Itu sebenarnya Di arah baratnya Goa Jumlang Jadi di tengah Ladang Sana Kita eksplor Melalui Lorong bawah Tanah Disini Bergerak ke arah Barat Jarak yang akan kita lalui Goa Jumlang Gerubuk Itu mungkin Kurang lebih 200 meter Dan jalur Yang akan kita lewati Nanti Trek Lembab Jadi tanah Basah Ada sedikit lumpur Juga Karena Di saat musim hujan Seperti ini Banyak tetesan Dari dinding goa Itu menyebabkan Lumpur Tapi masih aman Gak sampai Setinggi sepatu Jadi Di semata kaki Lumpurnya Dan yang jelas Benar-benar gelap Abadi Jadi jalur yang akan kita lewati Itu gak nampak apapun Harus Menggunakan penerangan jalan Meskipun Hanya pakai handphone Syukur kalau ada Yang bawa headlamp Dipakai nanti Headlampnya Tapi Pakai handphone Juga cukup Apabila nanti Sudah cukup Waktu Untuk Menikmati Momen sinarnya Di goa gerbuk Kita kembali ke Jumblang ini Untuk proses Ditarik naik Untuk kembali naik Akan ditarik Sama warga Sini Masyarakat Sini Angkat kita naik Dari kedalaman 60 meter Ini Itu track Belakang Untuk track Untuk narik Kita nanti Jadi Seperti proses turun Akan ditarik Tandem Dua orang sekaligus Naik bareng Untuk proses turun Nanti akan dibantu Sama bapak-bapak Disini Masing-masing Ada tugas Sendiri-sendiri Mohon diikuti Instruksinya Karena saya harus Back up Di bawah Untuk turun duluan Oke Semuanya siap ya Siap 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 Sanggi Yeay Tantjam Jatuh gak ya Bisa gak Macu lagi Loh Loh Oke Yuk turun Aku turunnya Saya benar Pelan-pelan Pelan-pelan aja Iya Kau duduk Oke Ini Oh iya Ini Kami proses turun ke Goa Halo Hai Hai Nia Kami Lagi turun Ini 60 meter Oke Alhamdulillah Kami Turun ke bawah Ini Tadi Dari atas Dari atas Nih Uh Deg-degan Ternyata Seru Iya gak Bukannya Bukannya Tenggungnya Adik Bisa Besar Maaf Saya Lepas Lock Harness Oke Biar Langkahnya Lebih Nyaman Oke Di kedalaman 60 meter Yang bisa kita lihat Bukan aliran sungai Atau Lumpur Atau Lumpur Tapi hutan Sebagian tumbuh-tumbuhan Disini Masih termasuk Tumbuhan purba Karena Sampai saat ini Juga masih banyak Tim-tim penelitian Yang masuk Kesini Untuk Untuk Mengetahui Jenis-jenis tumbuhan Atau Hutan-hutan Yang hidup Disini Dan Aktivitas Nanti akan kita lanjut Untuk masuk Ke lorong Bawah tanah Sebelah kanan Itu Itu jalur Yang menghubungkan Atau lorong Yang menghubungkan Dengan Goa Gerbuk Yang ada Sinarnya Masuk Itu Semoga nanti Hari ini Kita akan dapat Momennya Semoga saja Karena Cuasanya Seperti ini Mudah-mudahan Nanti akan dapat Momen cahaya Masuknya Karena Cuasa Bisa berubah-ubah Siapa tahu Sekarang Mendung Kayak gini Nanti panas Oke Nanti Kalau sudah cukup Foto-foto Disini Video Kita bisa bergerak Pelan-pelan Ikuti saya Nanti Ada jenurnya Oke Siap Siap Mohon hati-hati Disini Track Yang kita lalui Semuanya Licin Batunya Jadi Harus Kami mau trekking Siap Buahnya Seperti Cabai Merah Kalau Sudah Tua Ini Di atas Tidak ada Tumbuhan Seperti ini Seperti cabai merah Jadi Ini yang salah satu Masih dalam Kajian Namanya Apanya Bisa dimakan Enggak Itu Nih Ini Ini Adalah Salah satu Tumbuhan Yang masih Dalam Penelitian Terus Bagi yang Belum Mengenali Memang Bener-bener Ini Penasaran Saya Pernah Eksperimen Saya Makan Dengan Temen Kita Coba Makan Ternyata Tidak ada Efeknya Apa-apa Manis Seperti Ada Manis Sedikit Bukit Dalam Buahnya Itu Ada Seperti Sedikit Bule Yang Yang Zah Maten Itu Kalau Kita Ternyek Ini Dalam Ada Seperti Benda Itu Benda Sebentar lagi Mas Kayak Kebun Cabai Itu Di Terus Semuanya Sudah Mulai Berbuah Semuanya Nah Saat Musim Hujan Seperti Ini Dia Berbuah Tapi Masih Masih Hidurnya Mungkin Satu Sampai Dua Bulan Lagi Meriah 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 Terman Melihat Diri 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 Dan Fit Tim Men lumayan licin karena banyak tetesan air yang masuk ke jalur di saat musim hujan seperti ini ya keadanya kayak gini nih kalau musim kemarau ya bener-bener kering ya trek yang kita lalui di sebelah kiri ada tali yang dipergunakan untuk pegangan sambil menurun jalur ini pegangan tali ya bicarang iya emang licin sayang ya ini karena musim hujan jadi kondisinya jalan becek banget dan butuh pegangan tali kami mulai masuk ke dalam gua ah seru kan keren banget kan guanya bukan keren kaki kiri dulu begini oke kanan oke terus kaki kiri turun ini aja itu sih kata-kata iklan bangso berani kata ya dari mana mas? dari Jakarta mu Jakarta nya mana? di Jakarta Barat masuk ke kaki masuk ke kaki yang menghubungkan dengan gua gerbuk berapa meter dalem ini baru? 200 meter kita masuk dan ini rumpur awalnya dulu kering sekali sangat kering nah dampak dari banjir bandang itu nah ini menyebabkan ada 1-2 sampah tertinggal disini itu dampak dari luapan sampai bawah tanah nah fenomena seperti itu tidak setiap musim hujan terjadi tergantung curah hujannya pernah terjadi itu 1985 yang lebih parah lagi 2017 yang lalu air itu sampai top sampai di atas ya Allah kemudian terjadi lagi sekitar 1 bulan yang lalu hanya setengah ini ya setengah nah itu bekasnya masih ada itu kotor sekali ada dinding-dindingnya itu plastik ya Pak plastik ketinggalan oh ini ya dampaknya yang yang kelihatan jelas yang itu itu loh ada plastiknya itu loh ya oh itu dampak dari banjir bandang karena waktu itu hujan lumayan besar sekitar dua hari dua malam jadi aliran sungai bawah tanah itu mulai pasang-pasang-pasang kita cek aliran sungai di Kalisuci mulai bergerak naik ya udah tutup semua aktivitas masuk gua tutup semua dan kita baru buka beberapa hari yang lalu ini karena ya kita kondisikan dulu disini biar lebih nyaman oke atau ya beletak beletak itu ya ya ini baru berapa meter ini nanti semakin lagi ke dalam semakin gelap ya lepas dari trek lumpur-lumpur sekarang mulai yang berbatu baru kelihatan batu-batu jalan batu-batu iya he 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 oke ya ya Bapunya ada yang terbagi yang tercapas, Pak. Terima kasih. 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 banget dari gua makan ini udah dapat menu makan dari sini bersih-bersih terus makan seru kan seru kan itu tempat istirahat-istirahat tapi nggak diselipakan jadi biasanya itu di sini dulu pas sebelum pandemi itu minim 30 orang loh tadi ini kami cuma 6 orang saja seru kan yuk ikuti terus ya petualangan Busti ya di family trip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iyalah kawan-kawan ini kami ada di luang kali suci dia tidak jauh dengan goa jomblang jomblang tadi Amster tanya-tanya ya biayanya berapa Oh satu orang 120 terus rute-rute nya pertama dimana ini ya urutannya ini dulu kita nanti habis pakai peralatan sini buat ambil gambar bisa mau habis itu masuk gua nanti ada dua gua vertikal sama gua horizontal yang pertama itu dibawah jalan ini oh dibawah jalanan ini itu gua yang pertama disitu nanti terakhir juga ada gua lagi gua petik eh gua horizontal tadi nanti kalau sudah di gua horizontal yang kedua itu kita keluar sini naiknya tracking tracking kayak gini ya itu 150an meter lah dari gua sampai atas nanti kalau yang nggak bisa ada guna tetap aman ada karena pakai pelampung ya Lampung peralatan yang dipakai nanti helm pelampung sama ban Oh terus eh itu dipegangin ya dipegangin ya anak-anak anak-anak ya di tempat yang sekiranya bahaya atau apa ya lawan jatuh nanti dipegangin sama kayaknya seperti Kak buat kegiatan itu mulai dari di jam 8 sampai jam 4 sore